Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hiyuyin Channel Seperti biasa jam 8 malam ya Kita akan melanjutkan cerita Baisyocun Di episode 90 Dimana episode ini sangat seru untuk disaksikan Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung Gaspol Bang Baisyocun tidak perlu melakukan ini untuk setiap orang dari klan Adipati Surgawi Yang perlu ia lakukan hanyalah menunjukkan sikap umum Anak-anak dari sembilan Adipati Surgawi lainnya akan segera mulai merenungkan pentingnya apa yang telah terjadi Belum lagi anak-anak di klan Markis Surgawi Apa yang dia lakukan sudah cukup Bahkan, pada hari dia meninggalkan Chen Klan Dia mendapat lebih banyak pesan daripada setengah bulan terakhir Beberapa informasi asli dan beberapa tidak Ketika laporan datang tentang aset berbagai klan Baisyocun hanya melirik mereka Yang dia lebih tertarik adalah informasi tentang apa yang terjadi peristiwa tidak biasa di klan baru-baru ini Selama hari-hari berikutnya, informasi mengalir Dan Baisyocun membenamkan diri di dalamnya, mencari petunjuk Banyak hal yang terjadi di belakang layar di klan Adipati Surgawi karena proklamasi Universal Grace Badai mulai menumpuk hingga klan Markis Surgawi mulai kehilangan kendali Juga pada titik inilah, pada akhirnya empat raja surga terpengaruh Raja juara perang turun agar ringan, karena dia memiliki lebih sedikit anak Selain junior champion king, ia hanya memiliki lima, dan mampu mengendalikan mereka tanpa menggunakan metode kekerasan Raja hantu raksasa keluar tanpa cedera sama sekali Anak perempuan satu-satunya, Nyonya Merah Debu, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi Dia belum mengakhiri sesi meditasi terpencil yang ayahnya dorong untuk memulai setelah pengorbanan leluhur Namun, sembilan kata raja itu sangat kasar Dia memiliki lebih dari seratus anak, yang semuanya senang dengan situasi ini Dan langsung memihak Grand Heaven Master dan Baisyocun Zhou Hong ingin menangis Lagi pula, jika dia ingin akhirnya mengambil aliposisi raja Maka dia membutuhkan basis budidaya dewa Dan satu-satunya harapannya untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan semua sumber daya yang telah dibangun oleh klan Tapi sekarang harapannya pupus Dan tentu saja, dia datang untuk membenci Baisyocun lebih pahit dari sebelumnya Sembilan kata-kata raja agak khawatir tentang masalah ini Mengingat ia memiliki basis budidaya dewa Ia awalnya tidak terlalu memperhatikannya Tetapi pertengkaran dan perkelahian di antara anak-anaknya dengan cepat menjadi cukup sakit kepala untuk dihadapi Namun, yang harus ia lakukan hanyalah memikirkan roh Advent King yang terkenal di Will Lens Dan tiba-tiba, ia menyadari bahwa kekhawatirannya tidak banyak diperhatikan The Spirit Advent King adalah yang paling gila dari semuanya Saat ini, dia berteriak sangat keras sehingga suaranya bergema dari Spirit Advent Hall untuk mengisi seluruh kota Sialan Bai Hao itu Pang kecil itu terlalu kejam Yang saya lakukan adalah memecahnya dan Sanshan, kan? Ah, saya tidak melakukan hal seburuk itu Apa, aku bahkan tidak diizinkan untuk menjaga putriku sendiri Pembalasan dendamnya ini jelas ditujukan padaku Dia sangat marah hingga dia gemetaran Dan hanya memikirkan berapa banyak anak yang telah menyebabkannya melolong dengan kesedihan Dia hanya memiliki terlalu banyak keturunan Mempertimbangkan anak laki-laki saja Ia memiliki lebih dari 3.000 Dan jika Anda menambahkan di putri Will itu kira-kira dua kali lipat Bahkan, bahkan dia tidak yakin persis berapa banyak anak yang dia miliki Pikiran tentang tabungan hidupnya dibagi di antara sekitar 6.000 anak-anak Begitu menyebalkan dan menyusahkan Sehingga bahkan basis budidaya dewanya tidak bisa membuatnya tenang Dan tentu saja, anak-anaknya yang tak terhitung jumlahnya Sangat senang dengan proklamasi Universal Grace Dan fakta bahwa mereka semua berpihak pada Grand Heaven Master Dan Bai Xiao Chun adalah monumental Lagipula, jika Roh Advent King menentang proklamasi Sangat mungkin bahwa semua anak-anaknya dapat bergabung dan benar-benar melawannya Spirit Advent City sudah berada dalam kekacauan total Dengan 6.000 anak-anak raja sendiri mengumpulkan semua sumber daya Dan struktur kekuasaan mereka bersama-sama Raja Roh Kudus tidak memiliki pilihan Dia tidak bisa membunuh semua anak-anaknya untuk menyelamatkan aset klannya sendiri Dan karena itu, dia hanya menatap dengan muram ke arah Ark Emperor City Bai Hao itu pasti melakukan ini dengan sengaja Paling marah dari semua adalah pewaris resmi yang terlihat di Spirit Advent City Yang duduk dengan gigi terkatup dan mata merah Kebenciannya untuk Bai Xiao Chun naik ke langit Susan berbaring di tempat tidurnya menatap ke arah Ark Emperor City Mendesah terus-menerus Sejauh yang dia ketahui, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada Bai Hao Dia benar-benar ingin pergi mencarinya dan membicarakannya Tetapi ayahnya mengurungnya sepenuhnya, membuatnya tidak mungkin meninggalkan kota Sejauh menyangkut Chen Manyao, dia masih dalam meditasi terpencil atas perintah Grand Heaven Master Ketika keempat Raja Surgawi menangani situasi dengan berbagai cara Bai Xiao Chun menyaring banyak informasi Mencoba menemukan jarum ditumpukan jerami yang merupakan petunjuk yang dia butuhkan Anyao Liner hilang Klannya dulu memiliki ahli nujum duniawi Seluruh klannya hilang Tiba-tiba, niat membunuhnya melonjak Tapi dia dengan cepat menekannya Sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif Dia hanya bisa mengambil tindakan ketika dia benar-benar yakin akan fakta Itu satu-satunya harapannya menyelamatkan Bai Hao Lagi pula, jika dia bergerak dan kemudian gagal Maka musuh-musuhnya akan lebih waspada Dan hampir mustahil untuk melacak mereka Aku hanya akan memiliki satu kesempatan Aku hanya tidak punya cukup petunjuk Namun, saya benar-benar harus mencari tahu kemana klan Miao pergi Tidak melakukan kontak apapun Satu-satunya orang yang belum kusentuh sekarang adalah Empat Raja Surgawi siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan hari itu Setelah saya mengetahui hal itu Maka saya dapat menggunakan semua informasi yang telah saya kumpulkan Untuk mencari tahu di mana Bai Hao berada Meskipun dia jelas kelelahan, hatinya masih terbakar dengan kegilaan yang intens Dia belum istirahat sama sekali selama hampir sebulan, dan sarafnya tegang Namun, dia terus bekerja, menggunakan sumber daya inspeksi Manor Untuk menjangkau anak-anak Raja Surgawi Instruksi-instruksinya adalah agar mereka secara pribadi datang ke inspeksi Manor Dalam waktu tiga hari sehingga ia dapat mengirimkan proklamasi Universal Grace kepada mereka secara pribadi Tentu saja, Bai Xiao Chun tahu bahwa Mengingat ini bukan perintah dari Grand Heaven Master Ahli waris yang jelas bisa mengabaikannya Namun, dia tidak peduli tentang itu, atau betapa mereka membencinya Dia ingin melihat berapa banyak anak-anak yang tidak memiliki hak waris akan datang Orang-orang itu akan menjadi mata dan telinganya di dalam istana para Raja Surgawi Raja Hantu Raksasa mengabaikan pesan itu, begitu pula Raja juara perang dan anak-anaknya Tetapi anak-anak dari sembilan kata Raja dan Roh Advent Raja bergegas dengan penuh semangat Menuju portal teleportasi di kota mereka untuk bertemu dengan Bai Xiao Chun di inspeksi Manor Ketika hari itu tiba, Bai Xiao Chun muncul dari kamar pribadinya Untuk menemukan sejumlah besar orang yang menunggunya Lebih jauh lagi, fakta bahwa 97% dari mereka berasal dari Spirit Advent City membuatnya merasa tertegun Segera setelah semua anak kerajaan ini melihatnya, mereka menggenggam tangan dengan penuh semangat dan membungku Salam, Komisaris Inspeksi Anda adalah pahlawan sejati zaman itu, Komisaris Inspeksi Proklamasi Rahmat Universal adalah tanda zaman keemasan dinasti Ark Emperor Segala macam pembicaraan dapat didengar dari mulut ribuan orang yang hadir Sebagai tanggapan, Bai Xiao Chun mengangguk sedikit Dia sedang tidak ingin mengobrol Melihat ke arah kerumunan, dia dengan sedih berkata, hadirin sekalian, Kaisar Agung sendiri telah memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya Semua orang dari Grand Heaven Master hingga pejabat kerajaan tidak akan lagi memiliki ahli waris tersendiri Semua orang sekarang akan memiliki kesempatan untuk memenangkan posisi raja, bahkan jika Anda tidak memiliki basis budidaya dewa Menurut ketentuan proklamasi Universal Grace, Anda semua sekarang memiliki hak untuk memulai dengan pijakan yang sama untuk menjadi pewaris yang ditunjuk Namun, Hakim Sejati tentang seberapa adil semua ini akan terjadi adalah pemahamanmu sendiri tentang klanmu Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang mereka Semakin banyak informasi yang saya dapatkan, semakin besar kemungkinan saya bisa membuat Anda semua bahagia Sampai saat ini, aku memiliki informasi yang cukup dari klan Markis Surgawi dan klan Adipati Surgawi Sebagaimana diberikan kepadaku oleh anak-anak dan mereka yang berasal dari garis keturunan langsung yang tidak memiliki hak warisan resmi Satu-satunya orang yang saya butuhkan informasi mulai sekarang adalah Anda di sini Semua orang yang hadir sudah akrab dengan apa yang telah terjadi, dan mengambil kata-katanya dengan tenang Bahkan, mereka semua merasa sangat bersyukur Wajar bagi mereka untuk mendukung pengaturan di mana mereka dapat secara diam-diam memberikan informasi kepadanya Dan dia akan melakukan pekerjaan kotor Ketika sampai pada informasi tentang aset klan, hal-hal seperti itu biasanya tidak akan diberikan kepada orang luar Tapi dia sudah melakukan hal yang sama dengan klan Adipati Surgawi, dan tidak ada yang datang dalam bahaya Dan ketika datang ke klan Dewa, tidak ada yang akan menghukum anak-anak ini Bahkan jika mereka dianggap telah mengkhianati klan dengan mengungkapkan informasi rahasia Lagipula, mereka memiliki darah raja-raja Surgawi di dalamnya, bahkan jika mereka tidak kelihatan pewarisnya Biasanya, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa takut akan ada pembalasan Dengan demikian, pada hari ketika semua orang meninggalkan inspeksi Manor, berita mulai menyaring Bai Xiaocun Pada titik ini, Bai Xiaocun sekarang memiliki jaringan informasi yang mengisi seluruh dinasti Ark Emperor Laporan datang hampir setiap saat Bahkan orang awam pun bergabung, mengiriminya informasi tentang hampir segalanya Bai Xiaocun tidak mungkin sibuk Akhirnya setelah lima hari berlalu, dia tiba-tiba melihat ke atas, dan tangannya mengepal keras pada slip giok transmisi sehingga hampir hancur Pada titik ini, niat membunuh di matanya membakar dengan kegilaan total Dia telah menemukan petunjuk yang dia butuhkan untuk menyesuaikan semua bagian Kabut yang tak tertembus yang telah mengelilingi hilangnya Bai Hao memudar Klan mereka dulu memiliki ahli nujum duniawi 13 klan bekerja bersama Raja Sembilan Kata Kakek Miao Liner dia bersembunyi di salah satu dari 13 klan itu Membunuh niat melonjak, dia melihat ke bawah slip giok transmisi dan menemukan pesan dari salah satu anak-anak surgawi Markis Zhou Ada ahli nujum surgawi di klan kami yang belum pernah kulihat sebelumnya Dia sangat misterius Seharusnya dia dalam meditasi terpencil melakukan peningkatan roh pada beberapa item magis Tapi aku ragu itu benar Bai Xiao Chun mendongah lagi, dan matanya merah Ini yang aku butuhkan Zhou Wudao Rasa dingin di mata Bai Xiao Chun sedemikian rupa sehingga seluruh kamar pribadi tiba-tiba tampak sama dinginnya dengan kematian musim dingin Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti alasan Bai Hao hilang, dia sekarang punya ide umum Seorang patriark di klan Miao Liner adalah ahli nujum di puncak peringkat selestial Yang berencana untuk menggunakan jiwa Bai Hao dalam nyala api yang menyulap untuk mencapai terobosan Karena takut pada Bai Xiao Chun, dia bersekutu dengan 13 klan lain, dan entah bagaimana juga meminta bantuan Raja Sembilan Kata Begitulah cara mereka berhasil merebut Bai Hao bulan sebelumnya tanpa meninggalkan jejak bukti Setelah itu, patriark klan Miao bersembunyi di salah satu klan, klan di mana tidak ada yang berpikir untuk melihat Lagi pula, ketika datang ke markas surgawi dari dinasti Kaisar Lengkungan Zhou Wudao bukanlah di antara 10 yang paling kuat, juga di antara 10 yang terlemah Dia ada di suatu tempat di tengah Dia bukan orang yang pandai berbicara, dan dengan demikian tidak banyak berhubungan dengan orang lain Dia pada dasarnya tipe pendiam Dia adalah salah satu orang di pengadilan dinasti yang hampir tidak pernah berbicara Jika dia dipaksa untuk berbicara, dia akan selalu setuju dengan mayoritas Dia begitu sederhana sehingga banyak orang bahkan lupa bahwa dia ada Bai Xiao Chun belum pernah mendengar tentang dia sebelum proklamasi Universal Grace Namun, itu adalah anak haram Zhou Wudao yang diam-diam mengirim informasi penting Bai Xiao Chun tidak pernah bisa menebak bahwa Bai Hao akan berada di klan itu Tentu saja, klan Zhou Wudao adalah salah satu dari 13 yang telah membantu klan Miao Adapun siapa 12 klan lainnya, Bai Xiao Chun masih belum menemukan petunjuk Namun, dia tidak terlalu peduli dengan informasi itu Semua usahanya selama sebulan terakhir difokuskan untuk menemukan Bai Hao Sejauh apa yang baru saja dia pelajari, dia tidak punya niat melaporkannya ke Grand Heaven Master Masalahnya terlalu penting, dan dia tidak bisa mengambil risiko kesempatan bahwa Grand Heaven Master akan menolaknya untuk bertindak Jika kata bocor, dan jika musuhnya disiagakan, maka sangat mungkin untuk tidak melacak Bai Hao lagi Dia tidak bisa bertaruh dalam hal vital ini Saat dia bangkit, aura pembunuhannya semakin kuat Waktunya telah tiba untuk melampiaskan semua kegilaan yang menumpuk selama sebulan terakhir Waktunya telah tiba untuk melakukan pembunuhan Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirim pesan ke Zhou Yixing dengan instruksi tertentu Kemudian dia melangkah keluar ke tempat terbuka dan terbang ke udara di atas inspeksi Manor Dengan gelombang lengan baju, dia mengirim akal surgawi Dan kemudian dengan sangat cepat menuju lokasi klan Zhou Wudao Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar ketika pasukan mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk mengikutinya Dalam hal ini, ia tidak mengambil 5 ribu, melainkan 4 ribu Seribu lainnya berada di tangan Zhou Yixing untuk menangani masalah lain Bai Xiao Chun ditambah 4 ribu sinar cahaya ditembakkan di udara Dikelilingi oleh pusaran hitam yang merupakan aura pembunuh paling kuat Langit beriak, dan angin menjerit menendang Menarik perhatian banyak orang di Ark Emperor City Bai Xiao Chun mengabaikan semua tatapan yang datang untuk memusatkan perhatian padanya Dia juga tidak berusaha untuk mencegah matanya yang benar-benar merah Dia tampak benar-benar marah, dan diliputi niat membunuh yang mengejutkan Urat bajanya berdenyut eksplosif, seolah-olah dia telah menjadi dewa iblis Saat ia berlari kencang, kecemasan di hatinya meningkat Dia merasa bersalah, gila, gugup, gelisah, dan segala macam emosi lainnya Yang semuanya mendorongnya lebih dalam ke dalam kegilaan Sangat jarang dalam kehidupan Bai Xiao Chun dia ingin membunuh orang Tetapi dalam situasi ini, dia didorong terlalu jauh Dia baru saja menghabiskan sebulan mencari petunjuk Dan sekarang dia memiliki target tidak mungkin baginya untuk menghilangkan niat membunuh itu Tentu saja, melalui semua itu, dia mengingatkan dirinya sendiri Bahwa tujuan utamanya saat ini bukanlah balas dendam itu untuk menyelamatkan Bai Hao Dia dan 4.000 pasukannya berlayar lebih dari puluhan boroh Sampai mereka mendekati Boroh 61, di mana pagoda surgawi mengjulang tinggi ke udara Ketika Bai Xiao Chun melihatnya, matanya bersinar dengan cahaya yang tajam Tempat ini adalah Klan Zhou Setelah memindai tempat itu dengan akal surgawi tetapi tidak menemukan apapun Ia berbalik dan mengirimkan pesan kepada prajurit mayatnya yang berlapis perak Bisakah Anda mendeteksi ruang tersembunyi di mana saja di Klan Zhou Kamar yang berisi ahli nujung surgawi Mata mayat prajurit perak lapis baja itu berkedip, dan dia mempelajari Klan Zhou Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya Pasti ada sihir rahasia unik di tempat kerja yang menentang akal surgawi Mata Bai Xiao Chun menyipit, namun dia tidak ragu-ragu Begitu dia berada di luar Klan Zhou, dia dengan keras berkata Saya ingin 2.000 tentara mayat membentuk perimeter Tidak ada yang diizinkan memasuki klan ini dari udara atau tanah Juga tidak ada yang bisa pergi Seketika, 2.000 pasukan mayat terbang keluar dan membentuk barisan Mengunci segala sesuatu di sekitar Klan Zhou Mereka benar-benar dikelilingi 2.000 tentara mayat dengan cepat menciptakan formasi mantra Yang menyebabkan asap hitam menguap dan menutupi seluruh Zhou Klan Menyegelnya sepenuhnya Teriakan alarm terdengar dari dalam klan, terutama dari penerus yang ditunjuk klan Adapun si Markis sendiri, dia menatap dengan marah pasukan tentara mayat Pada segel yang mengunci klan, dan di Bai Xiao Chun dengan aura pembunuhannya Hanya butuh beberapa saat bagi si Markis surgawi untuk menyadari apa yang sedang terjadi Dia adalah salah satu dari sedikit orang di klan yang tahu bahwa kakek miauliner Bersembunyi di antara mereka, dan bahwa klannya adalah salah satu dari orang-orang Yang terlibat dalam penculikan budak jiwa komisaris inspeksi itu Karena itu, amarahnya mengenai proklamasi universal grace Sebagian besar merupakan topeng untuk menutupi kecemasannya Fakta bahwa Bai Xiao Chun tiba-tiba muncul menyebabkan wajahnya jatuh Dan pikirannya berputar dengan kesadaran bahwa dia tahu yang sebenarnya Aktifkan formasi, katanya, kemudian dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah Darah itu adalah aspek kunci yang diperlukan untuk mengaktifkan pembentukan mantra klan Sesaat kemudian, perisai besar berwarna darah muncul, langsung menyebar untuk melindungi klan Itulah saat yang tepat di mana Bai Xiao Chun dan 2000 pasukannya tiba Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memerintahkan pasukan mayat untuk menyerang perisai Yang paling mengejutkan dari semuanya, bukan pasukan mayat yang brutal Tetapi Bai Xiao Chun, yang memiliki geraman setan di wajahnya saat ia menyerang Dengan kekerasan yang meledak-ledak dari gunung berapi yang meletus Langit dan bumi bergetar hebat, dan gelombang kejut besar meledak ke segala arah Menyebabkan banyak bangunan di dekatnya bergoyang-goyang Perisai berwarna darah segera mulai berputar dan mendistorsi Dan kemudian, setelah hanya beberapa napas waktu berlalu Itu hancur menjadi fragment yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani klan di bawah Klan dilemparkan ke dalam keributan besar Dengan banyak pembudidaya batuk darah dan menatap dengan ragu Beberapa bahkan mulai menangis Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Klan kami tidak melanggar aturan, kami juga tidak menyinggung Anda Apa yang sedang kamu lakukan? Ahli waris klan juga hadir Mata berkedip karena marah, dia berteriak Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan, Bai Hao Anda menggunakan kantor publik Anda untuk membalas dendam untuk masalah pribadi Grand Heaven Master akan mencari tahu tentang ini, dan bangsawan dan bangsawan juga Tidak ada yang akan dapat melindungi Anda saat itu Anda pasti akan mati Rekan anggota klan, bergabung Jika kita cukup lama melawannya, seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkan kita Namun, bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata ini Dia melarikan diri ke arah pagoda surgawi miliknya Meskipun tidak semua orang di klan melompat untuk mematuhi perintah pewaris Banyak generasi senior terbang dengan marah ke langit menuju Bai Xiao Chun Bahkan beberapa pengikut klan yang paling loyal bergabung dengan mereka Ada lebih dari seribu total Namun, begitu mereka bertemu pasukan mayat Bai Xiao Chun yang maju Pertempuran sengit pecah, bersama dengan jeritan kesakitan Zhou klan pada dasarnya tidak mampu melakukan perlawanan Darah menyembur keluar dari mulut mereka yang keluar untuk bertarung Dan mereka dikirim jatuh ke belakang Kemudian, suara dingin terdengar, yang tidak lain adalah Bai Xiao Chun Itu benar, aku disini untuk balas dendam pribadi Tetapi saya hanya ingin membunuh tiga orang Dan jika ada yang mencoba menghentikan saya, saya akan menebangnya Bai Xiao Chun tidak peduli apakah anggota Zhou klan yang lain hidup atau mati Namun, ada dua orang yang sudah lama ada di daftar untuk dibunuh Salah satunya adalah Zhou Wudao, dan yang lainnya adalah kakek Miao Liner Sekarang, ada orang baru di daftar itu, pewaris yang jelas Tanpa berhenti sejenak, Bai Xiao Chun menembak dengan kecepatan seperti kilat ke arah pewaris yang sangat jelas Wajah pewaris itu pucat pasti saat ia melaju ke arah pagoda surgawi Tepat ketika dia hendak mencapainya, Bai Xiao Chun tiba-tiba muncul di depannya dan melepaskan serangan tinju Serangan kepalan itu berisi semua kemarahan dan kegilaan Bai Xiao Chun Itu merobek udara, dan memicu jeritan nyaring dari ahli waris Sensasi mendalam dari krisis mematikan memenuhi dirinya Seolah-olah dia tahu bahwa tidak ada lagi tempat baginya untuk hidup di dunia ini Ini klannya, di mana dia seharusnya aman Namun, bahaya mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menemukannya Ayah, selamatkan aku, teriaknya Pada titik ini, seberkas cahaya menyilaukan ditembakan dari pagoda Markis Surgawi Disertai dengan suara dingin dan seram Jika kamu berani membunuh anakku, Bai Xiao, maka budak jiwamu akan hancur melebihi bayangan keraguan Saat ini duduk di pagoda Surgawi adalah seorang pria parubaya dengan tinggi dan penampilan rata-rata Dia setengah dewa, tetapi di antara setengah dewa, tidak bisa dianggap sangat kuat Namun, dengan kekuatan pagoda Markis Surgawi, ia mampu bertarung dengan kekuatan yang kira-kira setara dengan dewa penuh Itulah sebabnya, terlepas dari bagaimana Bai Hao menyerang klannya dan menghancurkan perisai mereka Dia telah menunggu dengan sabar di dalam pagoda Surgawi-Surgawi Saat ini, ia merasa ragu-ragu dan takut, bukan pada Bai Xiao Chun, tetapi pada pasukan mayatnya Terutama yang mengenakan baju besi perak Pada saat yang sama, ia masih merasa percaya diri dalam beberapa aspek Fakta bahwa Bai Xiao Chun telah datang ke sini menunjukkan betapa pentingnya budak jiwanya baginya Dan karena itu, Zhou Hudao yakin bahwa ia tidak akan membunuh putranya Dia hanya mencoba menciptakan tekanan, atau mungkin membuat skenario di mana dia dapat menawarkan perdagangan untuk budak jiwanya Apapun masalahnya, komisaris inspeksi pasti tidak akan melakukan pembunuhan Bagaimanapun, Zhou Hudao adalah seorang Markis Surgawi, dan ini adalah Ark Emperor City Komisaris inspeksi masih menjawab kepada Grand Heaven Master, dan meskipun betapa gilanya dia bertindak, dia tidak menjadi tidak rasional Aku hanya perlu mengulur waktu Pikirnya, dengan itu, ia menghasilkan slip giok transmisi untuk mengirim pesan meminta bantuan Namun, di saat kepercayaan diri Zhou Hudao, mata Bai Xiao Chun berubah lebih merah daripada sebelumnya Mengabaikan sinar cahaya yang jatuh dari pagoda surgawi, dia mengirim tinjunya ke depan dengan kecepatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya Itu menembus udara seperti embusan angin badai, mendarat langsung ke belakang pewaris yang melarikan diri Tampaknya pewaris memiliki basis budidaya tahap pertengahan jiwa-jiwa, sedangkan Bai Xiao Chun memiliki kecakapan pertempuran mirip dengan setengah dewa Bagaimana mungkin pewaris ini bisa membela diri terhadap hal itu? Suara gemuruh yang kuat memenuhi udara ketika sebuah jeritan keluar dari bibir pemuda itu yang jauh melebihi apapun dari sebelumnya Namun, teriakan itu tidak bertahan lama Kekuatan ledakan kepalan tangan membuatnya tidak lebih dari kabut darah dan darah Bahkan jiwanya yang baru lahir tidak mampu melarikan diri, dan hancur berkeping-keping Sang pewaris dihancurkan dalam jiwa dan raga Bahkan tulangnya tidak tertinggal Adapun sinar cahaya dari pagoda surgawi-surga, pasukan mayat lapis baja perak melangkah maju dan mengambil pukulan untuk Bai Xiao Chun Bai Hao, Zhou Wu Dao berteriak dengan marah-marah saat dia melompat berdiri Bagaimana beraninya kau membunuh anakku? Tidak pernah dalam imajinasinya yang paling liar ia bisa membayangkan bahwa Bai Xiao Chun akan benar-benar sangat menentukan, dan juga tanpa kompromi Anggota lain dari klan Zhou yang baru saja menyaksikan apa yang terjadi dibiarkan bergetar secara fisik Kata-katanya yang mengerikan dari sebelumnya telah mendorong sejumlah besar orang untuk melepaskan pikiran untuk mencampuri urusannya Tetapi sekarang, semuanya sangat ketakutan sampai ekstrim Bukan hanya mereka, kerumunan sudah mulai membangun di daerah di luar perimeter yang dibuat oleh pasukan mayat Dan ketika mereka melihat apa yang baru saja terjadi, banyak dari mereka tersentak Untuk membunuh putra Markis Surgawi dengan cara ini menunjukkan seberapa dalam permusuhannya terjadi Saya kira saya belum membunuh cukup banyak orang sejak datang ke Ark Emperor City Kata Bai Xiao Chun dengan nada sengit dan brutal Yah, karena kamu dan temanmu memutuskan untuk menyerangku secara pribadi Maka bukan saja aku akan membunuh putramu, aku juga akan membunuhmu Bahkan ketika kata-katanya terus bergema di udara, dia meledak maju dengan kecepatan eksplosif ke arah pagoda Surgawi Saat dia mendekat, beberapa sinar cahaya menyilaukan keluar dari pagoda ke arahnya Secara bersamaan, sisi pagoda berdesir ketika sesosok bayangan muncul Sosok bayangan itu adalah salah satu kemampuan ajaib pagoda Markis Surgawi, klon ajaib yang segera menembak ke arah Bai Xiao Chun dalam serangan Pada titik inilah pasukan mayat termasuk yang lapis baja perak berpisah dan mulai mencari kakek miau liner bangunan Jelas, Bai Xiao Chun telah memberi mereka perintah untuk melakukannya Dia tidak membutuhkan bantuan pasukan mayatnya untuk pertarungan ini Bahkan, dia menginginkan kesempatan untuk melampiaskan amarah, kegilaan, dan rasa bersalah yang telah menumpuk selama sebulan terakhir Ledakan gemuruh bisa terdengar saat sinar cahaya yang menyilaukan mendarat di Bai Xiao Chun Namun, dia bahkan tidak berkedip sebagai tanggapan Dia hanya menambah kecepatan, meluncur ke arah klon ajaib dengan kecepatan tinggi Saat dia mendekat, dia mendorong keluar tangan kanannya Ledakan angin kencang menyebar ke segala arah sebagai tanggapan Sebagai tanggapan, klon ajaib Zhou Wudao mendengus dingin dan melakukan gerakan mantra Memanggil gerombolan ular sanca ilusi untuk menyerang Bai Xiao Chun Ekspresi Bai Xiao Chun tidak berubah sama sekali Dia mengepalkan tangan kanannya, yang menyebabkan pusaran hitam muncul, bersama dengan gaya gravitasi yang menakutkan Seolah-olah semua energi di seluruh area tersedot ke pusaran itu Bahkan aura Bai Xiao Chun lenyap, sampai hampir sepertinya dia tidak ada Namun, saat itulah sosok yang mendominasi muncul di belakangnya Ini tidak lain adalah tinju kaisar yang tak berujung Itu adalah serangan yang membuat Nyonya Merah Debu tampak terkejut, dan sangat dekat dengan kekuatan Deva Sejumlah besar kekuatan membangun di sekitar Bai Xiao Chun Rasanya hampir seperti malam jatuh di daerahnya Karena semua cahaya tersedot ke pusaran hitam itu Klon bayangan Zhou Wudao merasakan sensasi intens dari krisis mematikan yang menumpuk, dan berteriak Secara bersamaan melakukan gerakan mantra dua tangan yang menyebabkan ular piton itu semua membentuk bersama Menjadi formasi pertahanan selebar 300 meter Namun, formasi defensif itu sama efektifnya dengan tinju kaisar tak berujung Bai Xiao Chun Seperti belalang melawan kereta perang Formasi piton itu tercabik-cabik, menjadi awan darah dan tulang yang dengan cepat berubah menjadi tidak lebih dari abu Tiruan Zhou Wudao tidak bisa tampak lebih terkejut melihat betapa liar fis kaisar yang mati itu Namun, hal-hal belum berakhir Ketika kegelapan malam semakin kuat di daerah itu, pagoda Markis Surgawi mulai bergetar Di dalam, Zhou Wudao batuk seteguk darah, dan wajahnya menjadi seputih selembar ketika dia tidak berusaha untuk melawan dengan kekuatan pagoda Waktu untuk menggandakannya, kata Bai Xiao Chun, mata berkilauan Mengepalkan tangannya menjadi kepalan, dia melepaskan kepalan kaisar yang mati lagi, kali ini dengan tingkat kekuatan dua kali lipat Kegelapan di area itu menyatu dengan sendirinya, membuat kepalan hitam besar yang membuat semua orang yang melihatnya terkejut Kemudian tinju itu menghantam pagoda Markis Surgawi Langit dan bumi bergetar hebat, semua Ark Emperor City gemetar Beberapa saat kemudian, tinju kaisar yang tak berujung menghilang, dan pagoda Surgawi masih berdiri Bai Xiao Chun melayang di luarnya, ekspresinya sedingin es Di dalam pagoda, Zhou Wudao batuk lebih banyak darah, dan tampak sudah tua, namun tertawa terbahak-bahak Jadi bagaimana jika kamu melakukan serangan tinju tingkat dewa? Ini adalah pagoda Surgawi yang indah, namun, sebelum Zhou Wudao selesai berbicara, suara retak dapat didengar Wajahnya jatuh, dan kemudian kehabisan darah ketika dia melihat celah muncul tepat di bawahnya Tidak mungkin, tidak mungkin, Zhou Wudao merasa seolah-olah pikirannya telah tersambar petir, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi kengerian yang tak tertandingi Kemudian, lebih banyak suara retak bisa didengar Semakin banyak retakan mulai menyebar melalui pagoda, karena, dalam waktu beberapa saat itu runtuh Begitulah akhir dari cerita Baik Syajun di part 90 Untuk part-part selanjutnya akan dilanjutkan esok hari Dan sampai berjumpa Selamat beristirahat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih